Karena hari ini, nanti ibu bisa jelaskan, hari ini banyak orang menyerang doktrin tritunggal juga karena alasan mereka adalah di dalam Alkitab tidak ada istilah tritunggal atau tidak ada istilah trinitas Oh itu banyak itu, pada saksi Yohabat terutama ya Mereka suka pakai alasan itu Nah kalau dibilang begitu, saudara menjawab apa? Nah saudara tidak boleh ngarap bahwa ada memang tidak ada Tidak baik tidak ada Maka pertanyaannya, apakah karena tidak ada, maka tidak boleh digunakan? Itu pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang kedua, apakah karena istilahnya tidak ada, maka ajarannya tidak ada Karena istilah dan ajaran itu dua hal yang berbeda Istilah itu kan dimaksudkan untuk berangkum satu ajaran Artinya, yang menjadi sangat kritikal disini adalah apakah ajarannya ada atau tidak Ya saudara dong, Alkitab bilang Allah itu Esa Hadis itu sudah lihat ya berulang kali disebutkan di dalam Alkitab Mulai dari PL sampai dengan penyambang Tapi Alkitab juga bicara tentang Bapak Allah Yesus Allah, Ruh Kudus Allah Jadi Allah yang disalah tapi tiga, tiga pribadinya Allah Kita tidak mungkin bilang tiga Allah karena Alkitab bilang satu Allah Tapi tiga pribadinya Allah Itulah sebabnya Untuk merangkum rumusan ajaran Alkitab Mengenai fakta Alkitabnya itu Para Bapak gereja terutama pada Habat kedua Bapak gereja bernama Teofilus Menggunakan istilah Trinitas Untuk meringkas Data keseluruhan dari Alkitab Tri itu tiga pribadi Unitas itu satu Kemudian nanti Bapak-Bapak Apodokia Menggunakan satu kalimat Mia usia Tris upostasis Satu hakikat Tiga pribadi Jadi kalau orang mau tanya kita Siapa ala kita Kita mau jawab secara cepat Satu hakikat tiga pribadi Mia usia Tris upostasis Atau Trinitas Trinitas tiga pribadi Unitas itu satu hakikat Itu ala kita Nah kalau dia mau minta kejelasan Kita boleh minta dengan dia Untuk memberikan pencerahan Dari dia Yang berikut Apakah Trinitas itu bisa dianalogikan Saya jawab tidak bisa Saya dulu menggunakan analogi juga Tapi kemudian saya bertobat Karena semua analogi yang kita gunakan Selalu punya kelemahan Selalu Banyak orang yang menggunakan analogi Putih telur Kuning telur Kuning telur Tapi kan putih telur Kuning telur Kan bukan pribadi Itu kan telur Masa Tuhan kok Atau dianalogi kan Seperti air Air itu kan Yang cahir Kemudian Yang dalam bentuk uap Kemudian apa lagi Kurang Yang begu Yang is Satu kali lagi Itu bukan pribadi Bukan pribadi Dan Apa namanya Trinitas itu Lebih daripada sekadar Tiga pribadi Yang berbeda Tapi ada satu doktrin Yang lain lagi Yang namanya doktrin Perikoresis 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 itu berarti Interpenetrasi Yesus ingat Ingat di dalam Injil Yohannis Yesus bilang Bapak di dalam Aku Dan aku Di dalam Bapak By Implication Rok kudus Di dalam Bapak Bapak di dalam Kalau Rok kudus Salah Jadi Tidak harus Ada ayatnya Mana Bapak di dalam Rok kudus Tidak harus Dalam teologi Itu zaman Itu Teologi anak-anak Teologi Karena Teologi itu kan Apa namanya Kalau kita sudah Punya premis Dan ada premis Yang lain Untuk Membuat Implikasinya Maka itu Salah Dari ini Kita punya Selain Katekismus Heidelberg Tapi sebelumnya Itu ada Katekismus Westminster Katekismus besar Westminster Katekismus kecil Itu juga Katekismus Yang digunakan Balai Gereja-gereja Reform Sejumia Mengatakan Bahwa Doktrin Itu bisa Ditemukan Dengan dua Cara Yang pertama Adalah Dinyatakan Secara Eksplisif Jadi Misalnya Ya Abis pasal satu Firman itu Adalah Allah Berarti Yesus adalah Allah Kita eksplisifkan Tapi bukan hanya itu Doktrin bukan hanya Dinyatakan Secara eksplisif Tapi Yang kedua Di dalam Katekismus Westminster Dikatakan Doktrin Itu juga Bisa Dideduksi Menggunakan Good and Necessary Konsekuensi Jadi Menggunakan Penarikan Penarikan Kesimpulan Yang Good Dan Necessary Yang Baik Dan Hars Dan Penarikan Penarikan Kesimpulan Yang dimaksudkan Adalah Penarikan Penarikan Kesimpulan Menggunakan Law of Logic Aturan Aturan Logika Makanya Pendeta Itu tidak Boleh gagal Logika Dia harus Logikanya Bagus Tidak Boleh Mengajarkan Yang sesat Pikir Jadi Dia harus Tahu Bagaimana Membangun Argumentasi Menghindari Argumentasi Logikal Falasis Jangan Sampai Gerung Lebih Pintar Dari Kita Karena Di dalam Penafsiran Alkitab Kita Ditutup Untuk Menggunakan Logic Supaya Dapat Menarik Good And Necessary Konsekuensi Menarik Implikasi Implikasi Yang Baik Dan Harus Berdasarkan Alkitab Misalnya Alkitab Mengatakan Bahwa Di dalam Alkitab You tidak dapat Satu ayat pun Yang mengatakan Allah Adalah Allah itu Satu hakikat Tiga pribadi Tidak ada ayat Tapi You punya Semua Premis Untuk Tiba pada Kesimpulan itu Jadi Allah Itu Esa Ada Bapak Itu Allah Ada Ayatnya Yesus Itu Allah Ada Ayatnya Repudus Itu Allah Ada Ayatnya Nah Kalau Allah itu Esa Tiga pribadi Ini Berbeda Tapi Hanyalah Allah Ya You Harus Bikin Good And Necessary Konsekuensinya Boleh Good And Necessary Konsekuensinya Adalah Esa Di Dalam Hakikat Berbeda Di Dalam Pribadinya Dan Itu Mendadak Bikin Segala Sesuatunya Terang Mendengar You Baca Alkitab Menjadi Terang Mendengar Ingat Doktrin Itu Benar Bukan Hanya Karena Alkitab Tapi Benar Karena Begitu You Pakai Doktrin Itu Membaca Alkitab Alkitab Itu Menjadi Life Menjadi Make Sense Saya Kalau You Percaya Modalisme Modalisme Percaya Tuhan Itu Satu Pribadi Sepertanya Aja Yang Beda Itu Sabilianisme Modalisme Atau Wades Degostal Kalau You Percaya Itu Mendadak You Baca Alkitab Alkitab Menjadi Tidak Masuk Akal Misalnya Yesus Bilang Begini Aku Akan Minta Kepada Bapak Untuk Mengutus Seorang Penolong Yang Lain Coba You Baca Ayat Itu Menggunakan Modalisme Hanya Satu Pribadi Jadi Aku Yesus Meminta Kepada Bapak Yaitu Diriku Sendiri Untuk Mengutus Seorang Penolong Yang Lain Yaitu Diriku Sendiri Menjadi Absurd Doktrin Itu Bukan Hanya Harus Bibikal Tapi Harus Membuat Alkitab Itu Make Sense Ketika Dibaca Harus Masuk Akal Ketika Dibaca Jadi Kalau Yesus Bilang Aku Akan Pergi Kepada Bapak Kemudian Yul Bilang Yesus Adalah Bapak Berarti Yul Bikin Yesus Itu Ngomong Seperti Orang Tidak Waras Kalau Dia Adalah Bapak Kenapa Dia Bilang Aku Akan Pergi Kepada Bapak Jadi Pergi Kepada Dirinya Sendiri Doktrin Itu Begitu Doktrin Itu Harus Ada Di Dalam Kitab Suci Dalam Dua Kategori Tanya Eksplisit Dan Ditarik Menurut Good And Necessary Konsequence Dan Yang Berikut Doktrin Itu Tidak Boleh Begitu Yul Percaya Menangkat Alkitab Menjadi Absurd Harus Alkitab Itu Harus Make Sense Ketika Yul Percaya Satu Doktrin Dan Doktrin Itu Benar Jadi Tidak Ada Analoginya Bapak Tolong Jangan Menggunakan Analogi Gunakan Waktu Yang Pajam 2 Jam 3 Jam 4 Jam Berkot Berkot Bentuk Ringkas Bapak Mengutus Anak Disertai Rokudus Itu Sederhana Bapak Mengutus Anak Disertai Rokudus Memang Itu Tidak Menjelaskan Relasi Ontologis Antara Bapak Anak Dan Rokudus Tapi Untuk Orang Awal Untuk Membangun Pemahaman Cukup Untuk Dasarnya Dulu Nanti Satu Bulan Depan Kita Tambah Lagi Bulan Depan Kita Tambah Lagi Nanti Setelah Sudah Kita Khusus Tentang Bapak Khusus Lagi Tentang Yesus Khusus Lagi Tentang Bapak Khusus Itu Bisa Khusus Bertantau Dan Adalah Kehormatan Bagi Seorang Pendeta Berkhusus Tentang Tuhan Saya Kalau Lihat Di Materi Saya Yang Online 700 60 70 Persen Terhitung Kalau Tidak Ada Yang Lebih Membuat Hati Saya Excited Selain Bicara Tentang Tuhan Saya Masa Saya Lebih Suka Bicara Tentang Cuaca Bicara Tentang Kapan Bicara Tentang Tess Bicara Tentang Saya Harus Bersemangat Dan Senang Dan Excited Antusias Bicara Tentang Tuhan Saya Tuhan Sudara Siapa Sudara Harus Senang Bicara Tentang Dia Setiap Hari Kapan Saja Dimana Saja Dan Siap Untuk Memberikan Tentang Terus Begitu Harus Menjadi Haman Tuhan Yang Trinitaria Karena Tuhan Kita Itu Adalah Alat Trinitaria Adalah Alat Nah Kemudian Pertanyaan Dari Bapak Yang Lagi Pertanyaan Di Luar Buk Tentang Yesus Usia 12 Sampai Dengan 30 Tahun 13 Sampai 20 Itu Persoalan Klasik Pertama Faktanya Memang Tidak Dicata Jadi Kalau Orang Menuntut Harus Ada Datanya Memang Datanya Tidak Ada Terus You Maunya Apa Kalau Tidak Ada Masa Saya Harus Adakan Supaya Usenal Saya Bukan Penguas Hali Bukan Untuk Bapak Yang Tadi Karena Sebenarnya Isu Sudah Pernah Menjadi Kontroversi Tahun Lalu Dua Tahun Lalu Dipicu Oleh Si Mokel Stress Sudah Tahu Dia Diundang Podcast Di Muslim Muslim Satu 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 Kemudian Dia Bikin Komentar Sebaran Tentang Itu Lalu Akhirnya Saya Berikan Tengkapan Itu Yes Memang Tidak Dicatat Kalau Tidak Dicatat Terus Maksa Kita Harus Dibina Ada Catat Jadi Tidak Dicatat Maka Pertanyaannya Bukan Bagaimana Caranya Supaya Kita Tahu Dicatat Atau Tidak 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 Dicatat Pertanyaannya Kenapa Itu Pertanyaan Pertanyaan Kedua Adalah Oke Setelah Kita Tahu Kenapa Apakah Dengan Menggunakan Good And Necessary Jadi Kita Harus Mulai Dulu Dari Datanya Datanya Memang Tidak Ada Jangan Bilang Ada Sudara Masuk Nomor Besar Tidak Ada Nah Kenapa Tidak Dicatat Sudara Ingat Tujuan Penulisan Kitab Kitab Injil Itu Bukan Untuk Mencatat Biografi Sekreti Biografi Modern Jadi Kitab Kitab Injil Itu Biografi Tapi Biografi Kuno Ancient Biography Bukan Modern Biografi Kalau Modern Biografi Dari Cata Lahir Tidak Berapa Anak Ini Sekolah Dimana SMP Dimana SMA Dimana Terus Kronologinya Jadi Semua Tahap Kehidupannya Itu Dicatat Itu Model Biografi Biografi Model Biografi Kuno Tidak Begitu Dia Hanya Mencatat Tahap Tahap Kehidupan Yang Penting Untuk Untuk Membentuk Karakter Orang Itu Nah Kalau Sudah Lihat Terus Bukan Hanya Itu Kitab Kitab Injil Bahkan Tidak Cerita Segala Sesuatu Sejak Yesus 30 Tahun Sampai Dengan Diaman 25 35% Isi Kitab Kitab Injil Adalah Passion Narrative Sudah Tahu Passion Narrative Itu Apa The Last Week Of Karis Minggu Terakhir Yesus Minggu Minggu Penderitaan Satu Minggu Terakhir Itu 35% Artinya Itu Biografi Yang Unik Dia Memang Tidak Mau Tidak Berniat Untuk Mention Segala Sesuatu Dia Punya Theological Purpose Tujuan Teologikal Dia Mau Highline Tentang The Last Week Of Christ Minggu Terakhir Yesus Sudah Baca Kitab Kitab Injil Injil Sinoptik Yesus Injil Johannes 30 Sampai 45 40% Itu Isinya Cerita Tentang Apa Yang Terjadi Pada Minggu Terakhir Yesus Nah Kalau You Tahu Tujuannya Begitu You Tidak Bisa Maksa Dia Untuk Kenapa You Udah Kasih Tahu Saya Ini Memang Saya Tahu Saya Punya Tujuan Yang Lain Kalau You Maksa You Muli Sendiri Saya Muli Untuk Tujuan Saya Jadi Itu Satu Ada Ahli Perjanjian Baru Yang Mengatakan Bahwa The Cross Pils Adalah Christian Naratif With Extended Introduction Jadi Kitab Kitab Injil Adalah Narasi Tentang Minggu Terakhir Yesus Pendidikan Yesus Dengan Pendahuan Yang Panjang Kita Perlu Tahu Itu Dulu Kita Perlu Tahu Tujuan Sebuah Literatur Itu Ditulis Apa Sehingga Kita Tidak Maksain Kenapa Kamu Tidak Tahu Saya Memang Saya Tidak Tahu 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 Yesus Kenapa 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 Disor Karena Disitu Letak Signifikan Dari Seluruh Semua Yang Terjadi Pada Yesus Tujuan Dia Datang Itu Untuk Apa Mati Menderita Disalibkan Mati Dan Bangkit Dan Itu Mensecure Jalan Keselamatan Kita Itu Mereka Tidak Buang Tinta Dan Space Untuk Cerita 13 Sampai Dengan 29 Tahun Itu Kan Keingin Tahuan Kita Tapi Informasi Itu Tidak Akan Punya Signifikansi Untuk Keselamatan Kita Dia Membatasi Penulisanya Untuk Material Material Terkait Tahap-tahap Kehidupan Yesus Yang Signifikan Terkait Dengan Redemption Nah Jadi Itu Kenapa Dia Tidak Catat Karena Dia Punya Theological Perbest Dan Kalau Dia Punya Theological Perbest You Harus Menghargai Itu You Tidak Boleh Maksa Kenapa Anda Catat Coba Kalau Catat Lebih Bagus Lagi Itu Menurut Kamu Makanya Tuhan Tidak Pakai Kamu Menulis Injil Ada Ada penulis Injil Yang Kesurupan Adalah penulis Injil Bernabas Sampai 200 Pasal Itu Namanya Kepablasan Tidak Ada Kita Sampai 200 Pasal Dia Gas Benar Benar Dia Gas Menjilis Yang Jelas Tapi Berdasarkan Informasi Terkait Dengan Budaya Pertama Orang Yahudi Kalau Anaknya Laki-laki Kita Tahu Bahwa Apa Pekerjaan Papanya Anaknya Juga Kerjaan Beda Beda Sekarang Kita Papanya Pendeta Belum Anaknya Pendeta Di Jaman Yesus Di Masa Yesus Apa Profesi Papanya Anaknya Juga Punya Profesi Yang Sama Itu Di Jaman Yesus Itulah Sebabnya Di Injil Matius Yesus Dibilang Anak Tukang Kayu Tapi Di Injil Matius Yesus Disebut Tukang Kayu Jadi Dia Bukan Hanya Anak Tukang Kayu Tapi Dia Juga Berprofesi Sebagai Tukang Kayu Itu Yang Kedua Tempat Tinggal Yesus Itu Dimana Pada Usia Nasaret Betul Kan Makanya Disebut Yesus Dari Nasaret Nah Di Sekitar Nasaret Satu Kilometer Atau Maksimal Tiga Kilometer Pada Masa Yesus Sedang Ada Pembangunan Besar Proyek Dari Herodes Dan Penguasa Romali Yang Melibatkan Para Tukang Kayu Untuk Bekerja Di Sana Itu Juga Kita Tahu Berdasarkan Informasi Sejarah Nah Itu Yang Kedua Yang Ketiga Berdasarkan Tradisi Yahudi Anak Usia 12 Sampai Dengan Apa Namanya Usia Usia 6 Sampai 12 Tahun Dia Harus Belajar Di Sekolah Di Sinagog Usia 12 Atau 13 Dia Akan Ditabiskan Sebagai Anak Taurat Dan Sebagai Anak Taurat Dia Sudah Dianggap Dewasa Orang Yahudi Itu Dewasa Bukan Karena Punya Kumis Dewasa Karena Sudah Belajar Taurat Nah Ini Kita Perlu Ajar Anak Kita Dewasa Bukan Karena Punya Kumis Tapi Dewasa Karena Sudah Belajar Firman Tuhan Doktrin Kristologinya Sudah Beres Doktrin Alanya Sudah Beres Peneumatologinya Sudah Beres Dia Pergi Merantau Dimana Kita Tidak Khawatir Yes Tidak Khawatir Karena Kita Sudah Mewarisi Dia Dengan Sesuatu Yang Tidak Bisa Dirampas Oleh Dunia 6 Kemudian Pada Masa Yesus Disebut Sebagai Tukang Kayu Sejak Lukas Pasal 2 Tidak Lagi Muncul Cerita Atau Penyebutan Mengenai Suami Maria Yusuf Maka Maka Adalah Plausible Masuk Akal Kita Menduga Bahwa Yusuf Meninggal Yusuf Meninggal Berikutnya Di dalam Tradisi Yahudi Kalau Ayahnya Meninggal Siapa Yang bertanggung jawab Menghidupi Mamanya Anak Laki-laki Yesus Anak Sulung Di dalam Keluarga Dia punya Brothers yang lain Tapi anak Sedara diri Yahobus Yesus Ada yang namanya Justus Termasuk juga Judas Yang menulis Surat Judas Bukan Judas Yang menjual Yesus Bertanggung jawab Untuk Memelihara Kehidupan Mamanya Nah Dengan Semua Informasi Sejarah itu Good and Necessary Konsekuensi Sangat Mungkin Makanya Di dalam Argumen Sejarah Kita Tidak Boleh Bilepasti Kita Harus Menggunakan Kata Mungkin Atau Sangat Mungkin Possible Atau Probable Kalau Sangat Mungkin Berarti Hampir Yakin Tapi Ini Kita Tidak Punya Tidak Tidak Pastikan Kalau Possible Itu Ya 50-50 Atau Masih Agak Tentatif Sangat Mungkin Saya Berpendapat Sebagai Seorang Yang Studi Perjadian Baru Sangat Mungkin Meskipun Tidak Dicatat Tapi Berdasarkan Informasi Informasi Tadi Yesus Dinasaret Mengerjakan Profesinya Sebagai Tugang Gaya Dan Menafkahi Ibunya Bersama Dengan Ade Dan Setelah Itu Baru Dia Menjalankan Tugas Pelayanannya Secara Kulit Nah Begitu Jadi Jaya Maksa Maksa Harus Ada Datannya Meminta Lagi Datannya Memang 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 Saya Tulis Tijil Markus Send Bilih Kemudian Yang Berikut Pertanyaan Terakhir Ini Sudah Lampar Apakah Yesus Bisa Berdosa Nah Karena Yesus Itu Adalah Gak Men Alah Sejati Dan Jangan Gunakan 100% 100% Nanti Jadi 200% Nah Alah 100% Manusia 100% Jadi Kalau 100% Berapa 200% Tidak Usah Pakai Alah Sejati Dan Manusia Sejati True God True Man Alah Sejati Manusia Sejati Atau Alah Sebenar Benarnya Manusia Sebenar Benarnya Itu Jauh Lebih Aman Nah Kalau Dia Manusia Dan Yes Dia Memang Manusia Nah Ini Kita Tidak Bahas Kristologi Tapi Kalau Yang Menyamkan Yesus Tuhan Itu Bida Yang Menyamkan Yesus Manusia Juga Bida Jadi Kita Harus Percaya Yesus Adalah Allah Sejati Dan Manusia Sejati Di Dalam Konsili Kalsedon 451 Abad Kelima Mereka Menggunakan Istilah Hypostetic Union Hypostetic Union Hypostetic Union Yaitu Satu Pribadi Dengan Dua Sifat Dua Necum Alah Sejati Dan Manusia Sejati Nah Apakah Sebagai Manusia Sejati Dia Bisa Berdosa Atau Dia Mungkin Bisa Jatuh Ke Dalam Dosa Atau Nah Surat Ibrani Mengatakan Dia Dicobai Dalam Segala Hal Namun Tidak Berdosa Artinya Faktanya Yesus Tidak Berdosa Faktanya Yesus Tidak Berdosa Tapi Pertanyaannya Adalah Oke Dia Tidak Berdosa Tapi Mungkin Gak Dia Jatuh Ke Dalam Dosa Kalau Tidak Tidak Mungkin Berarti Pencobaan Yang Di Alam Itu Main Betul Nah Saya Jangan Tidak Mungkin Tidak Mungkin Yesus Jatuh Ke Dalam Dosa Ada Satu Seorang Teolog Besar Teolog Reform Namanya William Seth Abad Ke 19 You Bisa Cari Bukunya Sistem Teologi Reform Dogmatics William G. Seth Dia Pakai Satu Argument Yang Menurut Saya Sangat Berita Dia Bila Begini Kita Harus Membedakan Antara Membedakan Antara Apa Namanya Impecability Tidak Dapat Berdosa Dan Temptability Dapat Dicobain Dapat Dicobain Tidak Berarti Dapat Berdosa Makanya Di Dalam Teologi Inform Kita Percaya Doktrin Impact De Impecability Of Christ Yesus Itu Bukan Hanya Tidak Berdosa Tapi Tidak Dapat Berbuat Dosa Impecability Of Christ Nah Karena Kita Harus Membedakan Antara Dapat Tidak Dapat Dosa Impecability Dengan Temptability Temptability Itu Dapat Dicobain Lalu Dia Kasih Illustrasi Begini Kalau Ada Satu Bed Yang Pasti Tidak Bisa Kalah Ini Apa Namanya Hipnotesis Saja Yang Pasti Tidak Bisa Kalah Karena Karena Punya Tembok Yang Buat Pasukan Yang Buat Teknologi Yang Paling Mutake Dan Seterusnya Kalau Ada Satu Tembok Yang Tidak Mungkin Dikalahkan Musuh Apakah Waktu Serangan Itu Datang Serangan Itu Sungguh Sungguh Atau Tidak Sungguh Sungguh Mereka Mengalami Perjuangan Yang Sungguh Sungguh Atau Tidak Di Dalam Benteng Itu Menghadapi Serangan Sungguh Tapi Tidak Bisa Dikalahkan Karena Bisa Diserang Tidak Berarti Bisa Berdosa Sama Seperti Bisa Diserang Tidak Berarti Bisa Dikalahkan Nah Kenapa Kita Harus Percaya Di Impicability Of Christ Yesus Itu Tidak Dapat Berdosa Karena Ingat Waktu Yesus Menjadi Manusia Dia Tidak Mengambil Human Person Jadi Yesus Itu Bukan Dua Pribadi Yang Dia Ambil Adalah Human Nature Sifat Manusia Nah Personnya Itu Apa Personnya Itu Adalah The Second Person Of The Trinity Pribadi Kedua Alat Ritung Jadi Kalau Pribadi Kedua Alat Ritung Dia Hanya Mengambil Sifat Manusia Membayangkan Bahwa Pribadi Kedua Itu Bisa Berdosa Saja Itu Sudah Seperti Mau Kasih Jatuh Langit Ke Atas Kepala Impossible Tidak Mungkin Karena Semua Yang Terjadi Dengan Yesus Itu Dalam Tanggung Jawab Dari Dari Second Person Of Detering Itu Jadi Pribadinya Alat Pribadi Kedua Alat Ritung Dia Hanya Mengambil Sifat Necur Manusia Jadi Kristus Tidak Mungkin Berdosa Dan Itulah Sebabnya Misi Kristus Tidak Mungkin Gagal Kalau Kristus Mungkin Berdosa Implikasinya Apa Kristus Mungkin Gagal Kalau Kristus Mungkin Gagal Kita Mungkin Gagal Diselamatkan Sudah Tidak Ada Mungkin Gagal Di Dalam Eksekusi Rencana Tuhan Tidak Ada Rencana Tuhan Dan Misi Tuhan Adalah Proyek Anti Gagal Satu Kali Lagi Rencana Tuhan Dan Misi Tuhan Adalah Proyek Anti Gagal Tidak Ada Possibility Untuk Fail Tidak Ada Itu Sebabnya Kita Bisa Dengan Keyakinan Tidak Kalau Pekerjaan Tuhan Berhasil Bukan Karena Kita Tapi Karena Kekuatan Tuhan Kemah Kuasaan Tuhan Hikmat Tuhan Yang Merancang Dengan Sempurna Dan Yang Memimpin Dengan Kedaulatan Mutlak Sehingga Pekerjaannya Berjalan Meskipun Dikerjakan Oleh Orang-orang Yang Lemah Dan Yang Berbatas Seperti Kita Keberhasilan Pekerjaan Tuhan Tidak Oleh Tuhan Sendiri Karena Yang Punya Pekerjaan Dan Yang Memimpin Pekerjaan Itu Dan Yang Mengontrol Pekerjaan Itu Adalah Tuhan Sendiri Dari Dia Oleh Dia Dan Nah Ini Teologi Teologi Pelayanan Kita Harus Beres Justru Disitu Kita Makin Melihat Kehargungan Mesterian Karena Waktu Kita Resort Kepada Ekstra Kalim Kita Melihat Paradox Yang Mesterius Disitu Dia Terbatas Tapi Dia Maha Kuasa Dia Maha Kuasa Tapi Maka Melihat Itu Paradox Yang Misterius Tidak Bisa Mendal Michael Hanya Dengan Logik Hanya Dengan Apa Namanya Argumentasi Dan Retorite Tapi Ekstra Kalfinistik Itu Ada Doktrin Yang Menolong Kita Untuk Make Sense Alkitab Kalau Tidak Ada Ekstra Kalfinistik Maka Yesus Berbusta Di Manus Pasal 28 Karena Bagaimana Caranya Menyertai Sudara Dan Saya Kita Bedakan Beda Tempat Beda Waktu Beda Benua Beda Pula Karena Sebagai Manusia Dia 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 Harus Ingat Kenapa Allah Itu Tidak Bisa Material Karena Untuk Dia Move Dari Satu Tempat Ketempat Waktu Tidak Bisa Simultan Pada Saat Yang Sama Tidak Bisa Nah Kalau Dia Manusia Sejati Dan Memang Dia Allah Sebagus Manusia Sejati Sekarang Bagaimana Caranya Dia Mencedapi Matius 28 Sebagai Manusia Bagaimana Cara Karena Dia Tidak Bisa Mahahadir Sebagai Manusia Satu Pribadi Hypersidati Pionia Tidak Bisa Tidak Dia Hanya Bisa Mengenapi Janji Itu Kalau Doktrin Extra Calvinist Tidak Maka Tadi Saya Bila Doktrin Itu Bukan Hanya Soal Ada Ayat Tapi Soal Make Sense Alkitab Membaca Alkitab Alkitab Menjadi Masuk Apa Kenapa Doktrin Tritunggal Itu Bukan Hanya Benar Tapi Juga Make Sense Alkitab Karena Baca Semua Narasi Itu Make Sense Misalnya Pembaktisan Yesus Oh Iya Suara Bapak Dari Sobek Yesus Di Dalam Ayat Rokudus Tidak Tiga Pribadi Yang Berbeda Kalau Hanya Satu Pribadi Itu Tidak Masuk Makal Jadi Semuanya Harus Berkaitan Dengan Koherensi Untuk Membaca Alkitab Secara Masuk Apa Kemudian Pertanyaan Apa Yang tadi Dibilang Apa Ya Ada Rapatan Saya Lupa Tadi Saya Sudah Jawab Kalau Kristologi Apa Benar Seperti Kristus Apa Benar Seperti Allah Seperti Manusia Si Sampai Ibu Si Tiga Is Harus Sampai Nau Kalau Menggungan Dengan Alat Ritunggal Bapak Sebagai Fundasi Kemudian Anak Penyelamat Rokudus Sebagai Pengibu Itu Yang Tadi Ya Itu Tidak Salah Itu Tidak Salah Jadi Bapak Pencipta Rokudus Tidak Salah Tapi Jangan Salah Akan Menjadi Salah Kalau Sudara Pikir Karena Bapak Pencipta Bapak Yesus Tidak Mencipta Dan Rokudus Tidak Mencipta Itu Baru Salah Tapi Kalau Bapak Mencipta Memang Bapak Mencipta Jadi Tidak Salah Akan Menjadi Salah Kalau Kota Kita Yang Sudah Menolah Kebenaran Itu Kemudian Bila Oke Kalau Bapak Mencipta Dan Tidak Sembut Tentang Yesus Maka Yesus Tidak Mencipta Dan Rokudus Tidak Mencipta Nah Itu Karangan Otak Buse Tidak Kreatif Termasuk Yesus Penasih Oke Kalau Bapak Tidak Penasih Rokudus Tidak Penasih Kemudian Rokudus Sebagai Para Petos Penyibur Tidak Berarti Bapak Itu Suka Kamu Susah Kemudian Tugas Menyibur Adalah Rokudus Jadi Dia Bikin Susah Kamu Cinta Kamu Kemudian Datang Yesus Cekik Kemudian Nanti Tugas Menyibur Kamu Rokudus Nah Itu Kan Kacau Kalau Kita Bikin Kesimpulan Jadi Semua Itu Pada Dasarnya Tidak Sabar Yes Bapak Mencipta Benar Yesus Penasih Benar Rokudus Menyibur Benar Akan Menjadi Masalah Kalau Kesimpulan Kalau Begitu Maka Yesus Tidak Mencipta Benar 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 Ini Rekor Jadi Hati-hati Di dalam Berteologi Over Kreatif Akhirnya Terpelesi Inkarnasi Tidak Berarti Allah Berubah Menjadi Manusia Allah Tetap Allah Waktu Inkarnasi Kealahannya Tidak Berubah Menjadi Manusia Dia Tetap Adalah Allah Jadi Inkarnasi Itu Apa Inkarnasi Berarti Allah Dia Tetap Allah Dia Mengambil Sifat Manusia Natur Manusia Dan Menambahkannya Kepada Sifat Kealahan Nah Itu Kemudian Nanti Dijelaskan Dengan Rinci Di dalam Consili Kalsedra 451 Tentang Hubungan Antara TNI Nampu Kristus Jadi Waktu Paulus Dan Ini Juga Bana Orang Jatuh Di Dalam Membaca Ini Tentang Ekenose Mengosong Diri Dia Yang Dalam Lupa Alu Tidak Menganggap Kesetaraan Itu Sebagai Milik Yang Patut Di Pertangkan Maling Dalam Mengosong Memosongkan Dirinya Waktu Sudara Dengan Memosongkan Diri Berarti Kehilangan Sesuatu Bukan Kalau Saya Bila Saya Memosongkan Isi Botol Diri Berarti Harus Ada Something Lost Sesuatu Yang Terkurang Atau Sesuatu Yang Hilang Dari Botol Tapi Makanya Teologi Tidak Artinya Tidak 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 Sintris Waktu Paulus Mengosongkan Dirinya Dia Tidak Bicara Tentang Tuhan Yesus Itu Kehilangan Sesuatu Makanya Dulu Banyak Orang Mengatakan Mengosongkan Diri Berarti Yesus Membatasi Kemah Kuasaan Membatasi Kemah Hadiran Membatasi Kemah Kuasaan Tuhan Kemah Hadiran Itu Adalah Esensinya Allah Jadi Dan Bahkan Ada orang bilang Oh Yesus Membatasi Itu Dia Tidak Lagi Membatasi Itu Selama Dia Jadi Manusia Tetapi Dia Tidak Maha Hadir Tidak Maha Tau Tidak Maha Kuasa Dia Bukan Allah Itu Simpelnya Begitu Karena Allah Harus Maha Tau Harus Maha Hadir Dan Harus Maha Kuasa Jadi Penafsirah Ini Tegah Sekali Tentang Eken Nose Tapi Sebenarnya Sebenarnya Konteksnya Kasih Tau Kita Jawabannya Apa Yang Dimaksud Mengosongkan Diri Karena Setelah Paulus Mengosongkan Dirinya Paulus Lanjut Bila Apa Apa Yang Paulus Bila Mengambil Rupa Kalau Mengambil Berarti Dia Kehilangan Atau Nambah 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 Sudah Mulai Lihat Paradox Dari Istilah Alkitab Alkitab Paulus Menggunakan Istilah Mengosongkan Tapi Bukan Berarti Kehilangan Sesuatu Mengosongkan Dalam Konteks Itu Berarti Nambah Sesuatu Karena Setelah Dia Pakai Istilah Mengosongkan Diri Ekenosense Auton Mengosongkan Diri Dia Langsung Kasih Keterangan Bagaimana Caranya Mengosongkan Diri Mengambil Rupa Seorang Hamba Hidup Taat Taat Sampai Mati Di Atas Kayu Sampai Jadi Mengosongkan Diri Berarti Mengambil Rupa Seorang Hamba Kalau Mengambil Nambah Atau Kurang Jadi Yesus Di Dalam Inkarnasi Mengambil Sifat Manusia Menambahkan Itu Kepada Sifat Bagaimana Itu Definisi Inkarnasi Jadi Tidak Berarti Allah Berubah Menjadi Manusia Dan Sebaliknya Manusia Tidak Berubah Menjadi Allah Jadi Kalau Orang Seberang Bila Kamu Kenapa Menyembah Manusia Kenapa Manusia Diangkat Jadi Tuhan Minta maaf Saya Juga Tahu Manusia Tapi Saya Tuhan Tuhan Kamu Pikir Saya Menyembah Manusia Karena Problemnya Ada Di Otak Bukan Ada Di Teologi Saya Jadi Tolong Berisi Otak Bukan Teologi Saya Bukan Teologi Kita Tidak Menengkap Manusia Menjadi Tuhan Karena Manusia Tidak Berubah Menjadi Tuhan Kan Konsidikasi Jelas Tidak Bercampur Tidak Berbawa Menyapus Secara Misterius Manusia Dan Nah Di Dalam Sejarah Berjauh Banyak Bidad Etikus Bilang Dua Sifat Itu Saling Melebon Menghasilkan Satu Sifat Yang Bisa Kalau Bisa Campur Warna Guning Dengan Warna Biru Maka Jadi Warna Hijau Itu Melebon Itu Ajaran Etikus Itu Ajaran Sesal Nestorius Bilang Ada Dua Pribadi Jadi Pribadi Manusia Dan Pribadi Alam Jadi Di Dalam Diri Yesus Itu Ada Dua Person Itu Juga Ajaran Sesal Yesus Itu Satu Pribadi Dua Sifat Dan Beberapa Apolinarius Menolak Kemanusiaan Yesus Dan Hanya Menerima Kehilahian Jadi Dan Lihat Kalau Kita Punya Kotak Kristologi Yang Satu Yang Tadi Alah Sejati Manusia Sejati Satu Pribadi Tidak Bercampur Tidak Berbau Menyakur 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 Tapi Tidak Berbau Menyakur Tapi Tidak Berbau Artinya Sama Seperti Warna Biru Warna Biru Jadi Hijau Itu Berbau Jadi Tidak Terpisahkan Menyakur Tidak Berbau Tidak Bercampur Dan Tidak Terpisahkan Itu Konsil Kalsedan Tolong Ambil Waktu Baca Konsil Kalsedan 451 Sudah Dijelaskan Kalau Kita Punya Kota Kristologi Kita Tidak Jatuh Ke Mana Mana Jadi Ini Sangat Penting Sekali Untuk Kita Kristologi Itu Beres Harus Ada Kaitannya Juga Dengan Kristologi Tuhan Tidak Butuh Kita Kalau Dia Tuhan Dia Pasti Tidak Butuh Kita Hanya Tuhan Abal Abal Yang Membutuhkan Sesuatu Di Luar Dirinya Hanya Berhala Yang Membutuhkan Sesuatu Di Luar Dirinya Kalau Tuhan Yang Sejati Harus Tuhan Yang Sempurna Bukan Dan Tuhan Yang Sempurna Harus Tuhan Yang Cukup Pada Dirinya Self Sufficient Dan Tuhan Yang Tidak Punya Needs Kita Ini Tidak Sempurna Karena Kita Punya Needs Kita Punya Kebutuhan Kebutuhan Psikologis Kebutuhan Ekonomis Kebutuhan Fisikal Kebutuhan Sosial Dan Lain Sebagainya Itu Kita Disebut Sebagai Makhluk Yang Tidak Sempurna Karena Kita Punya Needs Kita Butuh Orang Lain Untuk Mengisi Needs Kita Mengisi Kebutuhan Kita Nah Kalau Tuhan Begitu Dia Pasti Bukan Tuhan Karena Ada Yang Kurang Dari Dirinya Jadi Tuhan Yang Punya Needs Tuhan Yang Punya Kebutuhan Pasti Bukan Tuhan Yang Sejati Kita Harus Tegaskan Itu Kedua Tentang Perintah Di dalam Kisah Rasul 1 8 Itu Tidak Berarti Tuhan Butuh Kita Karena Kalau kita Belajar Teology Of Mission Teologi Misi Tuhan Di dalam Anugerahnya Dan Di dalam Kedaulatannya Merekrut Orang-orang Yang Dia Pilih Untuk Terlibat Di dalam Proyeknya Karena Tuhan Di dalam Menggenapi Rencananya Tuhan Tidak Sim Salabim Semua Jadi Kadang-kadang Tuhan Hanya Berfirman Kemudian Jadilah Langit Dan Bumi Tapi Di dalam Banyak Kesempatan Cara Tuhan Ekomplis Menggenapi Rencananya Adalah Dengan Memakai Sarana Memakai Means Sudara Dan Saya Jadi Jadi Kita Adalah Sarana Untuk Menggenapi Rencana Dan Tujuan Tuhan Di dalam Dunia Ini Itu tugas Kita Itu Waktu kita Dipanggil Tuhan Saya Memberi Diri Saya Untuk Dipakai Untuk Menggenapi Rencanamu Nah Jangan Salah Waktu kita Ngomong Begitu Tidak Berarti Tuhan Begini Puji Tuhan Di Tahun 2001 Deki Mempersembahkan Dirinya Kalau tidak Dunia Ini Akan Menjadi Sepi Sudara Kalau Ibadah Hari Minggu Tuhan Tidak Akan Duduk Di Surga Aduh Puji Tuhan Hari Ini Sudah Hari Minggu Kalau Tidak Sepi Kali Bisnis Ketuhanan Ini Saya Tunggu Kapan Mereka Main Gitar Dan Mereka Nyanyi Supaya Ada Hiburan Sedikit Di Surga Bukan Karena Tuhan Butuh Kita Melayani Kita Yang Membutuhkan Tuhan Itu Sebenarnya Kita Harus Bawa Diri Kita Kepada Tuhan Dan Kita Butuh Tuhan Itu Sebenarnya Kita Harus Semangat Melayani Tuhan Karena Untuk Menyelamatkan Kita Tuhan Sudah Memberikan Siapa Bagi Kita Yesus Kristus Buah Hatinya Anak Tunggalnya Menebus Kita Dari Dari Mau Kita Yang Butuh Tuhan Jadi Kalau Ada Hamba Tuhan Siapapun Mengajarkan Tuhan Butuh Sudara Untuk Percaya Itu Tuhan Itu Berhala Bukan Tuhan Yang Diajarkan Alkitab Itu Harus Jelas Dulu Yang Kedua Tentang Divine Simplicity Bahwa Tuhan Itu Tidak Punya Bentuk Fisikal Tidak Punya Bentuk Material Tuhan Itu Dalam Wujud Roh Dia Tidak Punya Bentuk Fisikal Tapi Kan Kejadian Pasal Satu Mengatakan Allah Menciptakan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Allah Oke Jadi Apakah Gambar Dan Rupa Allah Berarti Tuhan Punya Muka Seperti Kita No Di Sepanjang Sejarah Kekristianan Apakah Bapak Bapak Gereja Apakah Para Teolog Abad Pertengahan Seperti Akuines Atau Para Reformator Seperti Luther Seperti Calvin Seperti Swingley Atau Kaum Puritan Atau Para Teolog Kontemporer Sekarang Mengatakan Gambar Dan Rupa Disitu Bukan Berarti Tuhan Punya Muka Lalu Kita Ciptakan Menurut Mukanya Tuhan Demut Dan Selem Disitu Gambar Dan Rupa Disitu Itu Dimengerti Di Dalam Kekristianan Dalam Pengertian His Karakter Karakternya Jadi kita Diciptakan Menurut Karakternya Tuhan Kalau Belajar Doktrin Allah Kan Dibagi Sifat Tuhan Itu Menjadi Dua Kategori Jadi Sifat Yang Incommunicable Yang Tidak Bisa Dibagi Misalnya Omnipresent Omniscience Omnipotent Itu Tidak Bisa Kita Tidak Maha Kuasa Bukan Jadi Itu Incommunicable Tidak Dibagi Tidak Dishare Tapi Ada Sifat Yang Communicable Tuhan Share Sifat Itu Dengan Kita Wisdom Tuhan Punya Wisdom Kita Punya Wisdom Tapi Kapasitas Wisdom Kita Kapasitas Ciptaan Truth Kebenaran Tuhan Adalah Kebenaran Kita Punya Sifat Kebenaran Suci Tuhan Punya Sifat Suci Kita Punya Sifat Suci Kemudian Adil Tuhan Punya Sifat Adil Kita Punya Sifat Adil Itu Yang Membedakan Kita Dari Kambing Dari Sapi Dari Kerbau Dari Burung Burung Dan Onta 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 Tidak Punya Sense Of Justice Dia Tidak Punya Truth Tidak Punya Wisdom Tidak Tidak Punya Apa lagi Tidak Tidak Punya Itu Itu yang Membedakan Kita Dari Ciptaan Yang Lain Meskipun Banyak Yang Bernapas Itu Unta 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 Bernafas Juga Burung Bango Bernafas Juga Tapi Burung Bango Itu Tidak Punya Wisdom Tidak Punya Justice Tidak Punya Truth Tidak Punya Holiness Tidak Punya Wisdom Dan Seterusnya Apa Buktinya Apa Buktinya Bahwa Gambar Dan Rupa Kita Di Dalam Kejadian Pasal 1 Ayat 26 Sampai 28 Itu Bukan Berarti Tuhan Punya Muka Tapi Berarti Karakter Apa Buktinya Ingat Di dalam Perjanjian Baru Kita Harus Menjadi Serupa Dengan Siapa Dengan Gambaran Anaknya Nah Para pendeta Tidak Hapalah Roma Pasal 8 Kita Menjadi Serupa Dengan Gambaran Anaknya Tidak Berarti Kita Berubah Muka Jadi Yesus Bukan Kita Menjadi Serupa Dalam Pengertian Apa Karakternya Sifatnya Cara Hidupnya Dan Seterusnya Jadi Kita Menjadi Serupa Dengan Kristus Berarti Kita Makin Lama Kita Makin Hidup Seperti Tuhan Yesus Hidup Ketika Dia Menjadi Manusia Artinya Itu Tidak Bicara Tentang Gambar Dan Rupa Disitu Tidak Bicara Tentang Tuhan Itu Punya Muka Punya Tinggi Badan Dan Lain Sebagainya Bukan Itu Tapi Bicara Tentang Karakter Bicara Tentang Sifat Manusia Dikatakan Diciptakan Menurut Gambar Dan Rupa Tuhan Karena Kepada Manusia Tuhan Communicate Share Sebagian Dari Sifatnya Sesuatu Yang Tidak Dilakukan Bagi Makhluk Yang Lain Itu Jawabannya Yang kedua Tadi Apa Saya Lupa Bagaimana Dengan Bentuk Fisik Tunggu 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 Jangan Digas Saya Sudah Ngerti Saya Sudah Ngerti Itu Pak Jadi Di Dalam Alkitab Yang Jelas Begini Apapun Jawabannya Untuk Itu Tuhan Pasti Tidak Punya Bentuk Fisikal Dengar Dulu Karena Sudara Pendeta Jangan Sampai Salah Apapun Jawaban Dari Pertanyaan Itu Tuhan Pasti Tidak Punya Bentuk Fisikal Karena Kalau Dia Punya Bentuk Fisikal Dia Pasti Bukan Tuhan Seperti Yang Tadi Saya Sudah Bilang Dia Tidak Bisa Menjadi Pencipta Segala Sesuatu Dia Tidak Bisa Maha Hadir Nah Kalau Begitu Bagaimana Dengan Manifestasi Manifestasi Di Dalam Perjanjian Lama Misalnya Di Gunung Sinai Musa Bilang Show me Your Glory Kemudian Tuhan Bilang Aku Akan Melewatkan Kebaikanku Di hadapanmu Kemudian Kamu Tidak Bisa Lihat Saya Dalam Wujud Yang Sepenuhnya Nanti Kamu Mati Jadi Aku Akan Kasih Lihat Punggungku Nah Sebelum Itu Sebenarnya Itu Bukan Baru Terjadi Karena Sebelum Musa Membawa Israel Keluar Dari Mesir Di Kaki Gunung Itu Juga Ada Semak Yang Menyala Nyala Dan Itu Adalah Manifestasi Yang Kelihatan Dari Tuhan Dan Event Sebelum Itu Abraham Kejadian Pasal 18 Dan Pasal 19 Pasal 19 Itu kan Sodom Dan Gomorrah Dihancurkan Pasal 18 Ada Tiga Orang Tiga Orang Dikatakan Menampakkan Diri Dua Diantaranya Terbukti Adalah Malaikat Karena Mereka duluan Ke Sodom Di Pasal 19 Yang Satunya Muncul Dalam Bintuk Manusia Dia disebut YHWH Tetragrammaton Yahweh Dan Bukan Hanya disebut Yahweh Tapi Sarah Masak Masakan Dan Dia makan Jadi Tuhan Itu Bukan Baru Jadi Manusia Pada Saat Yesus Jadi Manusia Di dalam Perjanjian Lama Tuhan Sudah Jadi Manusia Bedanya Adalah Itu Temporer Yang Permanen Itu Adalah Inkarnasi Sebelum Abraham Sudara Tahu Siapa Lagi Duluan Abraham Atau Yaakob Yaakob Itu Cucunya Abraham Ya Sebelum Abraham Ini Saya Cepat Cepat Sebelum Abraham Adam 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 Dan Hawa Sudara Kalau Baca Waktu Mereka Jatuh Kedalam Dosa Itu Konstruksi Bahasa Ibraninya Itu Agak Aneh Jadi Ketika Mereka Sedang Berjalan Tuhan Berjalan Mereka Mendengar Langkah Kaki Tuhan Berjalan Mendengar Langkah Kaki Terjemahan Bahasa Indonesia Tapi Kalau Baca Di dalam Bahasa Inggrisnya Sebenarnya Diterjemahkan Ketika Mereka Mendengar Suara Tuhan Berjalan Jadi Yang berjalan Itu adalah Kol Yahweh Bahasa Ibraninya Suara Tuhan Nah Suara Tuhan Bisa Berjalan Itulah Sebabnya Targum Targum Itu Terjemahan Atau Parafrase Bahasa Ibrani Perjanjian Lama Dalam Bahasa Ramai Menerjemahkan Itu Dengan Dememra Of The Lord Memra Of The Lord Logos Firman Berjalan Artinya Itu Teofani Muncul Dalam Wujud Yang Kelihatan Jadi Even Di Taman Eden Tuhan Sudah Menyatakan Diri Secara Kelihatan Nah Itu Semua Yang Disebut Dengan Teofani Teofani Di Dalam Perjanjian Lama Pertanyaan Apakah Teofani Teofani Membuktikan Bahwa Tuhan Itu Punya Tubuh Tidak Teofani Teofani Itu Adalah Pilihan Medium Pilihan Sarana Oleh Anugerah Tuhan Untuk Menyapa Dan Berbicara Dan Menyingkapkan Kehendaknya Kepada Manusia Karena Prinsipnya Seperti Yang dikasih Tahu Di Gunung Sinai Kepada Musa Kalau Kamu Lihat Saya Kamu Mati Jadi Dia Harus Membatasi Dirinya Dalam Wujud Yang Kelihatan Apakah Dalam Wujud Burung Merpati Apakah Dalam Wujud Malaikat Tuhan Apakah Dalam Wujud Orang Seperti Yang Ditulis Dalam Kejadian Pasal 18 Atau Dalam Inkarnasi Seperti Yang Dilakukan Oleh Pribadi Kedua Al-Tri Tunggal Sang Anak Di Dalam Yesus Kristus Itu Untuk Tujuan Redemptive Untuk Tujuan Penyelamatan Itu Tidak Membuktikan Bahwa Tuhan Di Dalam Wujud Aslinya Adalah Material Tidak Itu Tidak Membuktikan Jadi Saya harap Tiga Pertanyaan Sudah Dijawab Jadi Inkarnasi Tuhan Itu Punya Yesus Punya Tubuh Tapi Itu Tubuh Itu Baru Ditambahkan Pada Saat Dia Menjadi Manusia Tubuh Itu Bukan Bagian Originalnya Bukan Dia Tidak Bawa Itu Dari Surga Sana Dia Baru Punya Itu Ketika Dia Ada Di Dalam Rahi Maria Untuk Tujuan Inkarnasi Oke Yang Yang Pertama Kalau Allah Adalah Roh Bagaimana Dengan Roh Kudus Kemudian Yang Kedua Menggunakan Pendekatan Kasih Jangan Menggunakan Pendekatan Akal Budi Saya Mulai Dari Yang Terakhir Kita Harus Menggunakan Pendekatan Akal Budi Para Pendeta Harus Akal Budinya Paling Kencang Karena Tuhan Bilang Kasih Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Jadi Akal Budi Dari Para Pendeta Harus Yang Paling Pintar Pendeta Tidak Boleh Menjadi Otaknya Yang Paling Bodoh Tidak Boleh Kalau Kita Mau Mengubah Dunia Ini Dari Kebodohan Menjadi Kemajuan Di Dalam Masyarakat Pemimpin Gereja Harus Pintar Saya Tidak Percaya Bahwa Kalau Melemahkan Akal Budimu Maka Itu Membuat Kamu Menjadi Lebih Rohani Dulu Saya Kalau Ikut Ibadah Di Gereja Gereja Bukan Gereja Gereja Kita Mereka Selalu Bila Begini Kalau Di Hadapan Tuhan Di Altar Tuhan Jangan Pakai Akal Budi Manusia Jangan Pakai Logika Manusia Mari Kita Pakai Iman Saja Kemudian Saya Tanya Kepada Pendetanya Kalau Begitu Kita Pakai Logika Ayam Masa Saya Manusia Lalu Disuruh Jangan Pakai Akal Budi Manusia Ini Baik-baik Kita Perlu Beres Para Hamba Tuhan Ini Kita Perlu Yang Paling Sibuk Belajar Kita Perlu Yang Paling Rajin Belajar Kita Perlu Yang Paling Sibuk Membuat Otak Kita Malam Tidur Karena Pikir Ayat Ini Pikir Eksegesinya Pikir Teologinya Pikir Jemaat Apakah Dia Beres Atau Tidak Apakah Dia Hidupnya Sejahtera Atau Tidak Kita Yang Paling Harus Maksimal Otak Kita Karena Tanggung Jawab Untuk Jemaat Itu Ingat Tadi Saya Bilang Kita Adalah Hamba Khusus Tuhan Yang Lain Itu Tuhan Mungkin Kasih Tanggung Menjawab Seratus Jadi Kita Yang Harus Paling Pintar Tidak Boleh Yang Paling Bodoh Dan Yang Harus Paling Rajin Yang Yang Harus Paling Relah Untuk Menderita Kita Yang Harus Paling 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 Semua Yang Paling Paling Itu Harus Kita Yang Kedua Yang Kedua Pertanyaan Bagus Sekali Kalau Allah Adalah Roh Bagaimana Dengan Roh Kudus Nah Sedara Ini Adalah Kebingungan Terminologis Alkitab Seringkali Menggunakan Istilah Yang Sama Untuk Maksud Yang Berbeda Waktu Alkitab Bicara Tentang Pribadi Ketiga Alat Tritunggal Dia Gunakan Nama The Holy Spirit Atau The Spirit Of God Atau The Spirit Of The Lord Atau Roh Tuhan Roh Allah Atau Roh Kudus Atau Kadang-kadang Dia hanya pakai The Spirit Roh Roh yang besar R besar Jadi Waktu dia Bicara tentang Pribadi Ketiga Alat Tritunggal Dia pakai Nama itu Tapi Tidak Berarti Bahwa Bapak Bukan Roh Dan Anak Bukan Roh Dara Dara Melenanggap Itu Adalah Nama Yang Khusus Digunakan Untuk Pribadi Ketiga Sebutan Sebutan Itu Nah Yohanes Pasal 4 Ayat 24 Yesus Waktu Bilang Pneuma Hoteos Dalam Bahasa Yunaninya Pneuma Hoteos Ala Adalah Roh Yesus Bicara Tentang Esensi Ala Dia tidak Bicara Tentang Pribadi Ketiga Ala Tritunggal Dia Bicara Tentang The Being Of God Ala Di Dalam Wujud Aslinya Itu Exist Dalam Wujud Roh Dalam Arti Non Material Karena Di Dalam Dunia Ini Kalau Material Kita Bilang Material Kalau Yang Non Material Kita Bilang Rohani Rohani Material Atau Spiritual Material Jadi Kalau Yang Non Material Kita Sebut Spiritual Being Spiritual Being Jadi Kita Harus Baik-baik Dan Ini Penting Juga Untuk Di Dalam Exegesis Kita Tafsiran Kita Sebelum Kita Berkota Penting Untuk Memperhatikan Konteks Ini Kata Yang Sama Tapi Digunakan Dalam Pengertian Apa Karena Di Fenomena Linguistik Begitu Banyak Sekali Di Alkitab Misalnya Satu Contoh Yang Sampai Hari ini Orang Berdebat Padahal Sebenarnya Sederhana Sekali Paulus Bilang Dibenarkan Karena Iman Saja Tapi Yakobus Bilang Tanpa Perbuatan Iman Itu Mati Jadi Apakah Itu Berkontradiksi Tidak Berkontradiksi Paulus Menggunakan Kata Dibenarkan Itu Dalam Pengertian Yang Lain Yakobus Menggunakan Itu Dalam Pengertian Yang Lain Jadi Tidak Berkontradiksi Karena Kita Konteks Sangat Penting Pak Itu Karena Kita Seringkali Gagal Untuk Membedakan Fenomena Kompleksitas Linguistik Bahasa Di dalam Alkitab Jadi Itulah Sebabnya Kita penting Sekali Belajar Dengan Baik Supaya Kita Tidak Salah Tafsir Nanti Kita Repet Nanti Karena Kalau Pendetanya Salah Tafsir Ini Yang Miring Ini Bukan Hanya Satu Dua Orang Yang Miring Ini Banyak Nanti Jadi Itu Betapa Pentingnya Tanggung jawab Kita Sebagai Pendeta Makanya Kita Dituntut Dengan Standar Yang Sangat Tinggi Sekali Karena Ingat Tadi Ayat Yang Dikotbakan Pak Ketum Tadi Dengan Berbuat Demikian Engkau Bukan Hanya Menyelamatkan Dirimu Tapi Juga Orang Orang Yang Mendengarkan Engkau Mendengarkan Kita Makanya Kalau Tuhan Mau Jewer Kita Yang Paling Dulu Jewer Karena Kita Tanggung jawab Sangat Besar Sekali Oke